Intro Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Jumpa lagi bersama kami di channel Preacoding Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat fungsi left, mid, serta right pada pbnet Oke, yang pertama disini saya sudah memiliki satu buah textbox Silahkan tambahkan satu label Umpamanya seperti ini, nama Jadi, hasil dari nama ini Hasil dari textbox satu ini Kan kita tampilkan left, mid, dan right nya pada textbox lain Umpamanya Kita tambahkan dulu Seperti ini Ini kita buat left Oke, seperti ini Untuk pemprosesannya Tambahkan satu buah button disini Button process Oke Jadi, bagikannya seperti ini Kita akan mengetikkan satu buah text nama nantinya Pada textbox satu Dan di textbox dua kita tampilkan hasil left nya Textbox tiga kita tampilkan hasil mid Dan textbox 4 kita tampilkan hasil right Oke, langsung saja double klik Tombol proses Textbox dua titik text Sama dengan Microsoft Titik visual basic titik Left Textbox satu Titik text Koma Disini Koma lima ini merupakan Hasil digit Dari kiri Berapa digit yang kita ambil Disini Bisa jadi empat Bisa jadi tiga Bisa berapa Disini saya buat empat aja Oke Coba kita jalankan Disini Saya membuat Susilo Bapak main seperti ini Disini Pada Left nya muncul susi Artinya Satu Dua Tiga Empat Empat digit Dari kiri Bagaimana untuk Mid Textbox 3 Titik text Sama dengan Microsoft Titik visual basic Titik mid Textbox 1 Tiga Koma 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 Komanya Sepuluh Komanya 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 Yang sepuluh ini Merupakan Yang sepuluh ini merupakan Dari digit Ke berapa Kita mulai Mengambilnya Dan empat ini Merupakan Berapa digit Yang kita ambil Text nya Disini bisa jadi Sebelas Atau berapa Sebab Kita jalankan Otomatis Jika kita membuat Disini Sebelas Otomatis Digit Di textbox Satunya Harus lebih Dari Sebelas Susi Susi Loh Seperti itu Susi Bank Artinya Dia mengambil Digit Ke Sebelas Satu Dua Tiga Empat Lima Six Tujuh Lapan Sembilan Sebelas Artinya Dari B Dia mengambil Empat Digit Bank Sama Halnya Dengan Fungsi Write Copy Saja Ini Ganti Textbox Empat Ini Ganti Write Ini Terserah Mau Tiga Mau Lima Mau Berapa Wah Seperti itu Coba Kita Yalankan Susilo Bambang Yudo Yono Disini Yang ditampilkan Susi Bank Ono Artinya Yang Di Ambil Itu Tiga Digit Dari Kanan Ono Jadi Selain Ini Fungsi Left Mid Dan Right Ini Juga Bisa Digabungkan Menjadi Satu Fungsi Kita Matikan Dulu Coding Ini Menjadi Satu Fungsi Kita Buat Disini Textbox 2 Titik Text Sama Dengan Ambil Aja Ini Dan Kita Mengasih Spasi Disini Terus Tampilkan Ini Tambah Dan Lagi Terus Tampilkan Ini Oke Seperti Ini Coba Kita Jalan Dengan Nama Yang Sama Oke Maka Akan Muncul Seperti Ini Maksud Nya Dia Mengambil Empat Digit Dari Kiri Ditambah Dengan Spasi Ini Merupakan Spasi Penggabungan Simbol Dan Ini Penggabungan Antara Satu Kondisi Dengan Kondisi Lain Dan Digabungkan Dengan Spasi Begitu Juga Dengan Musimid Dan Drag Oke Baik Demikian Tutorial Kita Pada Kali Ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.